PMK Banyongi bersinergi dengan pelajar SMK gelar kegiatan bersih-bersih daerah aliran sungai di daerah Karangdorok, Kecamatan Tegal, Sari. Dalam asyik tersebut, para siswa harus berpaju dengan trik matahari saat memungut sampah, lalu dipilah ataupun dibakar. Giat bersih kali, kolaborasi PMK Banyongi melalui dinas PU pengairan bersama siswa SMK dari Selam Blokagung ini bertemakan sekolah rawat daerah aliran sungai atau Sekar Dadu. Kegiatan dibusatkan di Dam Sekunder Bulurejo, Desa Dasri, Kecamatan Tegal, Sari Banyongi pada selasa 10 Oktober 2023. Terlihat, petugas pengairan bersama siswa turun langsung memungut sampah baik berupa sampah plastik maupun organik. Satu persatu, sampah dibungut dari pinggiran sungai dengan menggunakan kantong plastik berukuran besar. Dalam kegiatan sosial tersebut, para siswa juga rela beraksi di bawah trik matahari sebagai langkah mewujudkan kali yang bersih. Sebelum melakukan aksi, para siswa dibekali materi oleh petugas mengenai bagaimana mekanisme memilah dan memilih sampah, termasuk pembekalan materi kesadaran akan kebersihan sungai. Kors Dabangurjo Sunarti menyebut, tidak hanya bersih-bersih, dalam kegiatan ini juga dilakukan peranaman bibit pohon asam dan kopi di sekitar sungai yang tidak jauh dari sekolahnya. Menurutnya, langkah ini sebagai titik awal menjaga daerah resapan air yang ada di pinggiran sungai. Kolaborasi kali ini adalah yang terakhir, setelah sebelumnya mereka melakukan giat yang sama di daerah aliran sungai di wilayah Seterujo, Kecamatan Purwoharjo dengan menggadeng siswa sekolah dasar yang ada di sana. Berkat luas dalam mana anak-anak seolah untuk berdiri kepada saluran kali bersih. Banyaknya untuk merawat. Air itu biar bersih, karena air itu gunanya untuk manusia, hewan, dan buka kanaman. Kalau airnya bersih, otomatis. Jadi, untuk mandi kan juga enak. Maksudnya di wilayah Blokakung ini, semuanya dari pondok Blokakung kan air dari aliran sungai ini, Pak. Karena itu, aliran sungai itu harus dijaga, betul-betul dijaga. Dari Banyai Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.